Rocky Gerung ini juga mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Ngalinga Balin itu nggak perlu dilaporkan polisi. Begitu juga dengan Edi Mulyadi yang seharusnya juga tidak perlu dilaporkan ke polisi. Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Mahmat. Saya perhatikan dari beberapa orang yang menolak pemindahan ibu kota negara ya. Kebanyakan mereka ini kalau bukan mantan pecatan pejabat, ya mereka ini adalah pengangguran yang cari muka agar dirinya selalu dibicarakan oleh publik. Benar nggak? Nah, selain Rija Ramli, kemudian salah satu orang yang menolak secara keras rencana pemindahan ibu kota negara, dia ini adalah Rocky Gerung. Ya, coba perhatikan saja lah. Kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintahan Jokowi, pasti akan selalu ditentang keras oleh Rocky Gerung. Kenapa selalu ditentang? Ya, agar dia ini punya cantolan dari nama besar seorang Jokowi untuk selalu dibicarakan. Ya, sekarang coba kalau dia ini komentari yang lainnya. Pasti nggak bakalan ada yang peduli dengan dia. Misal dia komentari SBY. Ya, nggak akan ada yang peduli lah. Benar nggak? Nah, jadi ya, sebenarnya cuma soal pengakuan saja. Kalau nyinyirin Jokowi, maka dia ini akan mendapatkan pengakuan untuk dibicarakan oleh publik. Cuma itu sebenarnya. Dan atas nyinyiran itulah kemudian Rocky Gerung ditantang oleh Ali Ngabalin untuk berdebat secara langsung. Luar biasa sekali Ngabalin ini. Jujur, saya nggak bisa membayangkan apa jadinya kalau Rocky Gerung nanti berdebat secara langsung dengan Ali Ngabalin. Ya, jangan-jangan ada gelas yang melayang. Ya, tapi jangan sampailah. Jadi ya, Ali Ngabalin ini emosi dengan pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung soal pemindahan Ibu Kota Negara melalui kanal Youtube pribadinya yang diwawancarai oleh wartawan FNN. Tahu kan siapa pimpinan redaksi FNN? Ya, siapa lagi kalau bukan Eddie Mulyadi salah satunya. Nah, jadi dari judul kontennya ini adalah Ngabalin Hina Orang Jawa, please jangan dilaporkan ke polisi. Nah, atas tudingan itulah kemudian Ngabalin emosi dan menantang Rocky Gerung untuk berdebat secara langsung melalui kanal pribadi Ali Ngabalin. Luar biasa sekali memang Ali Ngabalin ini. Nah, tuduhan Ali Ngabalin Hina Orang Jawa itu berasal atau berawal dari pernyataan Ali Ngabalin soal pemindahan Ibu Kota Baru. Jadi, Ali Ngabalin sebelumnya ini mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan itu adalah bukti bahwasannya pemerintahan serius memeratakan pembangunan. Agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Agar Indonesia ini tidak dikenal dengan Jawa sentris. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Pulau Jawa selalu menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian di Indonesia. Nah, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, Pulau Jawa ini mencatatkan angka 57,55% untuk besaran produk domestik bruto atau PDB pada kuartal 3 2021. Ini artinya, perputaran ekonomi terbesar terjadi hanya di Pulau Jawa. Sementara, PDB di Pulau Kalimantan hanya tercatat sebesar 8,32%. Pulau Sulawesi sebesar 6,98% serta Pulau Maluku dan Papua ini hanya sebesar 2,45%. Jadi, harapannya dengan pemindahan Ibu Kota Baru nanti, maka perputaran APBN alokasi keuangan dan kebijakan yang tadinya berpusat di Pulau Jawa maka akan dapat bergeser dan merata ke pulau yang ada di luar Jawa. Nah, hal itu sekaligus dapat memutus mata rantai atau persepsi yaitu apa-apa orang Jawa. Dan ternyata, statement yang mengatakan bahwasannya apa-apa orang Jawa tersebut diframing oleh Rocky Gerung untuk menyerang Alinga Balin. Jadi, seakan-akan apa yang dilakukan atau diucapkan oleh Alinga Balin ini sama dengan Edi Mulyadi. Lah, ini kan lucu. Lah, kalau statement yang seperti itu dianggap menghina, dianggap sama seperti hinaan yang dilakukan oleh Edi Mulyadi, ya berarti itu kan justru dungu. Ya, tapi lucunya Rocky Gerung ini juga mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Alinga Balin itu nggak perlu dilaporkan polisi. Begitu juga dengan Edi Mulyadi yang seharusnya juga tidak perlu dilaporkan ke polisi. Nah, dari sini ketahuan. Lah, ini kan cuma ujung-ujungnya ingin membela Edi Mulyadi. Tapi mengkomper sesuatu masalah dengan analogi yang dungu. Bener nggak? Ya, saya paham lah. Edi Mulyadi itu kan teman-teman dari mereka ini. Teman dari Rocky Genung. Edi Mulyadi ini juga pimpinan redaksi di channel forum News Network atau FNN. Jadi, ya wajarlah kalau Rocky Gerung dan gerombolanya mau membela seorang Edi Mulyadi. Nah, kan itu intinya. Dan parahnya, dalam videonya Rocky Gerung ini malah ngatain ibu kota negara dengan sebutan ibu kota dungu, coba. Lah, ini kan justru penghinaan kalau menurut saya. Tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut. Jadi, ini intinya kalau orang nggak paham ilmu habitat lingkungan. Dia anggap bahwa nanam beton itu artinya membuat kota itu jadi indah itu. Padahal dia nggak hitung. Begitu tanam beton, tertutup lasir-lasir udara. Maka dia mesti pasang AC. Dia pasang AC, tambah panas di luar. Guru yang tetangga bikin pasang. Itu efek entropi itu yang sebetulnya harus dimasukkan dalam juga judicial review untuk membatalkan ibu kota dungu itu. Nah, jadi gimana? Parah sekali kan perkataan dari Rocky Gerung itu? Dia mengatakan bahwa ibu kota dungu disertai dengan ketawa seperti itu, coba. Nah, itu kan parah sekali. Dan tidak hanya itu, belakangan ini ya, ada juga statement yang mengejutkan dari seorang Rocky Gerung terkait dengan ibu kota baru. Tahu tidak, menurut Rocky Gerung, banyak sekali lembaga swadaya masyarakat atau LSM-LSM seperti Greenpeace, bahkan juga nama Najwa Sihab disebut oleh seorang Rocky Gerung. Bahwa mereka semua itu adalah dibiayai oleh pihak asing untuk menghajar pemerintah Indonesia terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Lah, ini kan parah sekali. Dan mengejutkan sekali kalau menurut saya. Nah, saya nggak tahu, Rocky Gerung itu memang keceplosan atau cuma kepleset lidah. Karena kalau saya amati, ngomongnya itu jujur banget. Dan itu jelas-jelas secara eksplisit disampaikan oleh Rocky Gerung saat acara diskusi soal pemindahan ibu kota negara baru. Nah, tapi biar lebih jelas, nanti silakan bisa disimak cuplikan video Rocky Gerung terkait LSM yang katanya dibiayai oleh asing untuk menghajar rencana pemindahan ibu kota negara. Ya, tapi intinya saya mau menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ini bukan hanya soal fisik, tapi pemindahan ibu kota negara adalah wujud dari kemerdekaan yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa ibu kota Jakarta yang dulunya bernama Batavia itu bukan asli dari pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa kita. Akan tetapi, itu adalah warisan dari pemikiran feodal Belanda. Dan bukan hanya soal ibu kota Jakarta, bahkan semua istana dengara yang ada sekarang pun, ini semuanya itu adalah warisan dari pemikiran kolonial Belanda. Jadi hampir semua simbol pemerintahan kita saat ini adalah warisan dari kolonial Belanda. Nah, untuk itu, seperti yang telah disampaikan oleh Profesor Robi Mohamad, sebagai bangsa yang besar dan mandiri dalam budaya, maka perlu adanya revolusi budaya untuk mendobrak feodalisme. Nah, caranya gimana? Ya, salah satunya dengan cara memindahkan ibu kota dan membangun negara ibu kota baru. Perlu dicatat juga bahwa soal pemindahan ibu kota negara, ini adalah keputusan yang sangat besar. Dan untuk mengambil keputusan yang besar itu, tentu sekali banyak resikonya. Maka diperlukan nyali yang besar, bukan omongannya yang besar. Dan itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini. Nah, yang perlu dicatat lagi adalah, bahwa pemindahan ibu kota negara, itu bukan berarti memindahkan penduduk Jakarta. Kalau yang di Jakarta, ya silahkan tetap di Jakarta. Kalau mau pindah atau enggak, ya itu terserah. Masa gitu aja kok repot. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Silahkan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dululah opini singkat Okidum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya. Sama seperti kita lihat. Siapa yang kritik ibu kota itu? Seluruh LSM, Natural Shihab, Greenpeace, segala macam. Lalu orang tanya, kok punya uang mereka ya bikin konsep yang bagus-bagus? Itu kan artinya itu bukan uang mereka, itu uang global. Kan enggak mungkin pemerintah Inggris menegur Presiden Jokowi. Itu melanggar etika diplomatik. Maka Eropa pakai LSM untuk biayai, untuk menghajar itu. Begitu kan diplomasi yang kita mengerti itu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.